Halo, kembali lagi kita menonton video COC Dan ini strategi untuk mempertahankan desa kita supaya lebih aman Dan kali ini saya menemukan base Cina yang terbukti kuat Hanya mendapatkan 2 bintang untuk beberapa kali serangan Ya inilah base yang saya temukan Dan ini hasil perperangan war antara monster melawan Cina Dan bisa dilihat disitu 4 air defense diletakkan di jam 12 Archer Queen di jam 6 Dan Town Hall ada disitu Dan ya bentuk base nya yang sedikit simple sebenarnya Oke kali ini kita mau coba menggunakan Equic, Golem, Pekka, Lava, dan Balon Tujuan tidak lain disitu adalah yang namanya air defense Semangat sekali ya disitu ada air defense Dan dipastikan ya orang pasti akan berbicara seperti itu 3 air defense itu bisa dihancurkan menggunakan Golem Pekka, 2 Golem disitu ya Dan ya CC nya adalah Valkyrie Baby Dragon Dan Wow Poison Golem Dikejar oleh Valkyrie disitu ya Sangat cepat sekali Valkyrie Dan ya Barbaran King PK Akhirnya jadi mencah yang tidak masuk ke tengah Karena PK Pacaran Sama yang namanya Barbaran King Oke Semoga saja air defense bisa hancur Ini tujuannya hanya air defense Air defense, air defense, air defense Dan CC di bagian luar tadi sudah dibunuh Ya tepat Dan Archer Queen bisa masuk ke tengah 3 air defense 3 air defense bisa dihancurkan oleh Archer Queen Dan Lalu bagaimana mengeluarkan lava dan balon Perhatikan hanya 1 air defense saja Yang bisa Tersisa Oke dan bagaimana cara membunuh Archer Queen disini Bingung sekali ya buat kalian Ya Hanya 1 air defense Dan di bagian luar lagi Air defense nya Bukan di bagian tengah ya Jadi Langsung disitu Ada yang namanya Tesla Dan juga bisa Tower Dan buat kalian mau copy paste ini Jangan komentar dulu Apa Rata dengan pasukan apapun ya Tapi harus Dicoba dulu Dipasang Dan Kalian mau menggunakan Atau tidak Dan ya Di video ini kalian harus memperhatikan Yang namanya Letak Tesla Letak Bomb Letak Trap dan lain-lain Sudah terlihat disitu ya 2 Tesla Di antara Barware ranking Dan Tesla selanjutnya Nah itu bisa dilihat disitu Di antara Cannon dan juga Air Swiper Ada 2 Tesla Dan 2 Tesla itu Di Skat oleh 1 Wall Dan artinya Susah sekali untuk Dihancurkan Kalau menggunakan darat Ya misalkan Hockreder mengejar Ke Tesla 1 Dan Tesla 1 Oke Seperti itu lah ya Oke dan Unik sekali Basenya ya Satu pintar Oke Archer Queennya belum mati Susah Oke selanjutnya Ari menggunakan Queen Walk Witches Dan Hulk Raider Dan kali ini Queen dibunuh langsung Menggunakan Archer Queen Dibantu Dengan Healer Dan ya CCnya belum Pastinya ini CCnya akan dipancing Dan dibunuh disitu Dan mengeluarkan 1 Poison Untuk menghentikan Archer Queen Supaya Queen Tidak perlu menggunakan Ability Atau menggunakan Respectnya Untuk membunuh Archer Queen Tepat Dan CCnya sepertinya Membawa Apa namanya Membawa Golem Oke dan Yes Ya Mana ini CCnya belum dipancing Kok lama ya Keburu Apa Menunggu apa ya Ini Waktunya Sangat lama Kalau menggunakan Archer Queen Queen Walk disitu Bukan Depend yang dihancurkan Tapi Bangunan-bangunan Biasa Seperti Collector Storage Ataupun Apa ya tadi ya Storage Elixir Dan juga Gold Storage Ya Ya Golem ternyata CCnya Membuat Golem dan Wallbreaker Cepul tembok Which is Dibantu Barbaran King Dan Wizard Masuk ke tengah Dan ini Mau jump Spell Mengarahkan Golem Supaya bisa Mengobrak Api ke bagian tengah Ya Tepat Ada Expo Cannon Ganda Disitu Wizard Tower Ya Bisa Masuk ke tengah Golem Barbaran King Dan Red Spell disitu Red Spell Dan Dua Red Spell ya Ternyata Dan Menyisakan Satu Hill Spell Untuk Hog Raider Dan Ya Bisa dilihat Disitu Ada Bomb Chain Bomb Di antara Tesla Dan juga Ada Jebakan Tengkorak Disitu ya Dan Ya Hog Raider Dikeluarkan Dari situ Untuk Memastikan Archer Queen Aman Tetapi Healernya Habis Oleh Yang namanya Air Defense Oke Dan Masih Tersisa Satu Red Spell Wow Ada yang namanya Spring Trap Amon Hog Raider Dikeluarkan Dimana Letak Chain Bomb Kita mau Lihat Ya Disitu Bisa dilihat Hog Raider Diserang Oleh Beberapa Defense Sangat Berbahaya Dan Ya Ya Disitu Ada Chain Bomb Dua Chain Bomb Disitu Dan Hog Raider Diberi Red Spell Oke Dan Skeleton Jebakan itu ya Keluar Itu sangat Menyebalkan Sekali ya Sementara Tidak ada Teman-teman Yang Menghancurkan Skeleton Skeleton Terus Mengijar Namanya Hog Raider Hog Raider Tidak akan Menghancurkan Atau membunuh Skeleton Sebelum Menghancurkan Defense Defense dulu Oke Tugasnya Hog Raider Memang Geguh Alias Apa ya Semangat Sekali Untuk Menghancurkan Defense Walaupun Dia diserang Aduh Oke Good 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 Hanya Dua Bintang Ari Selanjutnya Wow Kali ini Anjas Anjas Menggunakan Baby Dragon Witches Dan Dua Jump Spell Ini tujuannya adalah Untuk Menghancurkan Air Defense Oke Dan Air Defense Dihancurkan Bukan dari Arah jam 12 Tapi Dari Arah Jam 9 Dua Golom Dikeluarkan Langsung Disitu Dan Wall Breaker Cepul Tempo Memotong Menggunakan Baby Dragon Dan Bagaimana Cara Membunuh Archer Queen Archer Queen Rupanya Dibunuh Menggunakan Baby Dragon Oke Dan Dua Jump Spell Mengarahkan Yang Namanya Witches Dan Juga Golem Ini sebenarnya Jump Spellnya Terlalu Kedepan Akhirnya Ya Bisa Dilihat Situ Baby Dragon Membunuh Yang namanya Archer Queen Ya Witches Tertinggal Oleh Golem Dan Barberan King Dan Akhirnya Witches Menceng Inilah Bentuk-bentuk Base Yang Unik Seperti ini Jadi Meletakkan Dan Merangkai Harus Benar-benar Tepat Ya Karena Merangkai Bangunan Itu Memastikan Platon Atau Pasukan Yang Dibawa Itu Akan Menceng Kesana Dan Buat Kalian Yang Telat Membaca Membaca Situasi Pastinya Pasukan Kalian Akan Menceng Ya Nah Itulah Pasukannya Dijalankan Oleh Komputer Bukan Oleh Kita Hanya Kita Hanya Meletakkan Edian Keren Tapi Buat Kalian Kalau Mau Belajar Benar-benar Bisa Mengarahkan Drop Itu Lebih Keren Sekali Oke Dan Hanya Dua Bintang Tidak Lebih Lagi Dan Memang Masih Banyak Kesitu Yang Namanya Wicis Tapi Ada Cain Bom Di Biduan Sudah Menanti Cain Bom Ada Mortar Diletakkan Di Bagian Luar Itu Sangat Efektif Bisa Dilihat Mortar Menjatuhkan Bom Ke Wicis Dan Aduh Ya Sekarang Tidak Mengeluarkan Cain Bom Disitu Dan Wicis Jalan Kedepan Ada Cain Bom Disitu Wow Dan Mortar Disitu Mortar Diletakkan Di Luar Tembok Itu Manfaatnya Seperti Itu Bukan Harus Semuanya Di Dalam Tembok Oke Good Job Tembok Keras Baru Lumpet Bintang Mana Yang Belum Ini Sampai Terakhir Tidak Menghasilkan Tiga Bintang Apakah Kalian Mau Menggunakan Base Ini Silahkan Wong Cilacap Menggunakan Archer Queen Dan 6 Balon Perhatikan Tiga Golem Tiga Jump Spell Apa Menghancurkan Eye Defense Yang Di Paling Pojok Memangkas Sebelah Sini Jam 6 Sampai Dengan Mengarah Ke 4 Menggunakan Archer Queen Tujuannya Tidak Lain Menghancurkan CC Membunuh Membunuh CC Membunuh Archer Queen Ya Ya Bisa Dibunuh Tapi Red Spell Sudah Dikeluarkan Tersisa Jam Spell 3 Jam Spell Oke Sinyal Sinyal Iya 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 Oke Des Queen Bisa Mati Tanpa Harus Menguluhkan Ability Ya Dan Bagaimana Kalau Menggunakan Lavalon Kemungkinan Agak Susah Disini Karena Eye Defense Di sebelah Sana Ataupun Sini Lavalon Murni Bagaimana Menurut kalian Lavalon Murni Susah Juga Kalau Cukup Sedikit Susah Ya Karena Air Sweeper Semuanya Menghadap Ke Air Defense Sana Dan Archer Con Disini Dibunuhnya Agak Sedikit Susah Oke Golem 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 Dikeluarkan Dua Golem CC nya Belum Dikeluarkan CC nya Adalah Sebenarnya CC nya Harus Lavalon Apakah Golem Semua Sangat Disayangkan Wall Breaker Tidak Busa Menjempol Tembok Wow Dan Sebenarnya Tembok Mau Hancur Perhatikan Baru Ranking Iya Namanya Ini Jumpsbell Baru Dikeluarkan Padahal Tembok Sudah Mau Hancur Oke Tapi Tidak Masalah Untuk Menghancurkan Archer Tower Disini Harus Menggunakan Jumpsbell Healer Habis Dan Archer Queen Mati Disitu Karena Letak Dari Archer Tower Dan Cannon Itu Tidak Bisa Dihancurkan Menggunakan Queen Walk Karena Selisih Satu Tembok Saja Archer Queen Tidak Bisa Menghancurkan Ya Kenapa Ya Buat kalian yang menggunakan Queen Walk Seperti itu Queen Mati Healer Habis Oleh Cannon Dan juga Archer Tower Harus Memastikan Disitu ya Bangunan Itu Bisa Kena Atau Tidak Kena Oke Dan Tiga Air Defend Mungkin Bisa Hancur Tapi Satu Air Defend 6 Balon Satu Haspel Bagaimana Cara Penggunanya Apakah Bisa Tentu Tidak Bisa Sulit 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 Dipercaya Ya Ini Basenya Lumayan Kalian Mau coba Silahkan Oke Selanjutnya Angju Angju Menggunakan Golem Hog Raider Ya Ini Cara Penggunanya Bagaimana Satu Jump Spell Dan Lima Wallbreaker CC Sepertinya Adalah Golem Disini Tidak Boleh Membawa CC Bowler Oke Dan Kita Mau Lihat Cara Attack Dan Berapa Persen Ya Bisa Dilihat Situ Menuju Ke Archer Queen Dan Disitu Di Antara Bisa Tower Ada Tesla Dan Dipastikan Situ Bisa Hancur Dan Ada Jane Bomb Itu Tujuan Dari Menggunakan Pasukan Golem Hogger Ini Golem Dan Pasukan Yang lain Supaya Menginjak Jane Bomb Dan Sedikit Minimal Hogger Aman Tidak Terkena Empat Jane Bomb Di Tahun 9 Ini Oke Dan Berhasil Masuk Ketengah Golem Baby Golem Ya Kenapa Dikeluarkan Dari Sebelah Situ Kenapa Hogger Dikeluarkan Dari Sebelah Situ Karena Disitu Bomb Ya Padahal Ya Kemungkinan Takut Kalau Diserang Dari Atas Kalau Dari Atas Karena Ada Barbaran King Dan Tempasan Dari Barbaran King Cukup Sakit Sekali Dan Ya Ini Memotong Jalan Supaya Barbaran King Kita Masuk Ketengah Dan Membunuh Barbaran King Musuh Tapi Sangat Disayangkan Disitu Tidak Bisa Dibunuh Dan Ya Tapi Aman Disitu Tiga Ill spell Ya Aman Sampai Dimana Masih Ada Skeleton Disitu Menyebalkan Sekali Mengejar Yang Namanya Hogger Dan Tesla Diletakkan Dua Disitu Di Tengah Tengah Ada Giant Bomb Menyebalkan Sekali Oke Dan Town Hall Belum Hancur Oke Lumayan Keras Kalian Mau Coba Silahkan Perhatikan Dan Ulangin Lagi Videonya Ini Sangat 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 Berapa Kali Serangan Padahal Kalian Bisa Lihat Mungkin Di Video Video Yang Lain Serangan Dari Angju Serangan Dari Yang Lain Keren Tapi Mungkin Ini Apes Yang Menyerang Lagi Apes Ibu Jendra Lagi Ibu Jendra Lagi Berbahaya Sekali Menggunakan Queen Walk Baby Dragon Arcel Queen Langsung Mentropos Membunuh Yang Namanya CC Dan Dipastikan 10 Baby Dragon Ini Untuk Menghancurkan Membunuh Archer Queen Ya Dan Menggunakan Jump Spell Untuk Lain Tidak Lain Ada Menghancurkan Air Defense Wall Wall Wallbreaker Mana Wallbreaker Belum Dikeluarkan Oke Queen Bisa Masuk Ketengah Dengan Wallbreaker Dan Masuk Lebih Kedalam Lagi Menggunakan Yang Namanya Jump Spell Dan Sepertinya Berberan King Apa Yang tugasnya Wow Mengeluarkan Red Spell Sudah Dua Red Spell Dikeluarkan Hanya Tersisa Satu Jump Spell Dan Juga Satu Dua Spell Oh Sinyalnya Oke Dan Air Defend Bisa Dihancurkan Disitu Rupanya Air Defend Bisa Dihancurkan Sinyalnya Kemon Masih Bagus Oke Barberan King Disini Untuk Membunuh Barberan King Dan Di belakangnya Wizard Tiga Wizard Ini Bisa Menghancurkan Disitu Ada Yang Namanya Air Defend Oke Terlambat Disitu Baby Dragon Iya Archer Queen Kita Sudah Mengeluarkan Ability Dan Itu Wajib Karena Melawan Air Sweeper Semua Air Sweeper Menghadap Kesitu Archer Queen Mati Dan Dua Air Defend Belum Hancur Iya Dan Checking Mining Keluar Di Antara Baby Dragon Oke Terus Satu Air Defend Satu Air Defend Dihancurkan Oleh Wizard Tadi Bagaimana Mengeluarkan Baby Dragon Bisa Membunuh Archer Queen Bisa Bisa Merasakan Base Ini Belum Tentu Karena Ada Tesla Wizard Tower Ada Tiga Dan Archer Tower Masih ada Tiga 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 Wow Wow Jadi Archer Queen Tadi Hanya Menghancurkan Beberapa Defense Dan Tujuannya Hanya Air Defense Oke Dan Masih Keras Base Masih Keras Masih Keras Buat Kalian Mungkin Berpikiran Menggunakan Queen Walk La Valon Sama Seperti Tadi Baby Dragon Diganti Dengan Balon Bagaimana Cara Menggunakan Archer Queen Oke Dan Air Depend Yang Di Paling Sana Apakah Masih Menggunakan Barbaran King Dan Juga Apa Namanya Wizard Oke Terima kasih Sudah Menyaksikan Video Ini Sampai Terakhir Semoga Bermanfaat Dan Silahkan Copy Base Terima Kasih Dan Saatnya Bilang Bye Bye